Para sesepuh, ini sepuh, yang mengikuti khaul ketujuh Al-Marhub wal-Makhfurlah Ustai Haji Ahmad Mas Duki Mahfud dan khaul yang keenam Nyai Hajjah Hasina Hamzawi Bin Agil Dimaizuh Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saudara-saudara sekalian, Mutakharijin, Mutakharijat, dan para santri Nurul Huda, Marko Sonoh, khususnya segenap zuriyah dari Al-Marhumain Anak-anakku semua, termasuk terutama pengasuh santren Nurul Huda, Yaita Kiyutin Pertama-tama, saya panjatkan budi syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memperkenankan saya hari ini ikut meskipun secara daring dalam hallnya kakak saya, Mbak Yusaya Yang ketujuh dan yang keenam Mudah-mudahan Kita mendapat rizu dari Allah SWT Mendapat berkah Manfaat Bidini wa dunia wa akhira Saya Ini termasuk Termasuk keluarga Jadi saya tidak akan bicara banyak Agar nanti Kesempatan yang lebih leluasa Bisa Kita aturkan kepada Habib Hussein Agil Saya hanya ingin Mengingatkan terutama kepada zuriyah Para santri dan mutakhalijin, mutakhalijat Nurul Huda, Margo Sonoh Tentang dua saja Dua keistimewaan Dari yang kita khauli pada hari ini Saya mengenal baik kedua-duanya Terutama Nyai Khasina itu Dulu Apa namanya Diasuh oleh ayah anda saya Kiai Bisri Mustafa Sebaliknya saya diasuh oleh Nyai Khasina Jadi saya itu kecil saya Yang ngasuh Sebelum beliau Mengasuh Musodak Dan adik-adiknya semuanya Itu Mengasuh saya Jadi saya tahu persis Dua hal Ini merupakan kunci Kesuksesan daripada Keduanya Terutama Dalam mendidik Dan teristimewa Mendidik putra-putranya Kita tahu Ini jangan Besar kepala ini Putra-putranya Rupi dan Nakiutin dan Samton segala macam Secara Nisbi Relatif Putra-putra Dari Kiai Mas Duki Dan Nyai Khasina Ini menjadi Orang Dalam tanda kutip Menjadi orang Mereka semua Bisa ngaji Dan mereka semua Sarjana Rata-ratalah Sarjana semua Ini kalau tidak Karena Dua itu Saya kira sulit Apa dua itu Yang pertama Adalah Kasih sayang Kiai Mas Duki Dan terutama Nyai Khasina Itu mempunyai Kasih sayang Yang luar biasa Kepada Anak-anak Kandungnya Dan Anak-anak Didiknya Kepada Keponaan Keponaannya Kepada Adik-adiknya Itu Kelihatan Sekali Kasih sayangnya Jadi Sejak kecil Saya sudah Merasakan Betapa Beliau itu Sangat Sayang Sangat Peduli Dengan Orang-orang Yang ada Di bawahnya Yang kedua Samping kasih sayang Adalah Disiplin Kak Duki Begitu Saya memanggil Kiai Mas Duki Itu Disiplin Sekali Terhadap Anak-anaknya Tapi Karena Dilambari Oleh Kasih sayang Maka Disiplin Itu Tidak Menjadi Kaku Nah Ini Seni Yang harus Dipelajari Oleh Anak-anak Didiknya Terutama Anak-anak Kandungnya Bagaimana Bisa Menyayangi Dengan Tetap Disiplin Atau Disiplin Dengan Tetap Mengasih Sayangi Seringkali Orang yang Kepengen Disiplin Lalu Kehilangan Apa Sentuhan Kasih sayang Ada Yang Orang itu Menyatakan Kasih sayang Ya Meninggalkan Disiplin Disiplin Itu Dalam Arti Yang Wajib Harus Dianggap Wajib Yang Sunnah Harus Dianggap Sunnah Yang Larangan Dianggap Larangan Yang Baik Ditetapkan Dengan Pas Jadi Kadang-kadang Orang yang Menyayangi Seseorang Misalnya Anaknya Atau Anak Didiknya Kadang-kadang Tidak Mempertimbangkan Ini Pokoknya Bagaimana Menyenangkan Yang Disayangi Itu Saja Apakah Yang Disenangi Oleh Kesayangannya Itu Keliru Atau Benar Diikuti Ini Kasih Kasih Sayang Yang Tidak Berdisiplin Ada Yang Berdisiplin Tapi Tanpa Kasih Sayang Akhirnya Apa Akhirnya Orang-orang Yang Ada Di bawahnya Anaknya Anak Didiknya Ini Merasa Dikejami Oleh Padahal Maksudnya Tentu Baik Maksudnya Tentu Baik Kita Lihat saja Misalnya Semuanya Yang Kita Lakukan Termasuk Yang Dilakukan Oleh Kiai Masduki Allah Yarham Dan Nyai Hasinah Allah Yarham Adalah Mengikuti Jejak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pemimpin Agung Kita Al-khair Kulluh Fitibai Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tentu Saja Kita Tidak Bisa Persis Atau Mendekati Saja Mungkin Sulit Mendekati Perilaku Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Sedikit Banyak Kita Berusaha Misalnya Dari kasih Sayangnya Ini Kasih Sayangnya Ini Setiap Orang Mestinya Bisa Kalau Mempunyai Hati Dan Sanubari Para Kiai Para Ustadz Terutama Ini Sangat Penting Saat Ini Kita Tahu Bahwa Kanjik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Pun Itu Harus Dipahami Dengan Landasan Kasih Sayang Bahkan Saya sering Mengatakan Bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Sebenarnya Adalah Manifestasi Dari Kasih Sayang Orang Tidak Akan Beramar Ma'ruf Bernahi Mungkar Terhadap Sesama Kalau Dia Tidak Menyayangi Sesama Tapi Akhir Akhir Ini Lalu Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Tidak Lagi Berlandaskan Kasih Sayang Tapi Banyak Yang Berlandaskan Kebencian Dan Itu Salah Memahami Berlaku Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Mestinya Dan Ini Harus Dimulai Dari Pemimpin Pemimpin Para Kiai Para Ustaz Memulai Mencontohkan Sedikit Banyak Khusus Bisa Banyak Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kaitannya Dengan Umat Kaitannya Dengan Anak-anak Didik Kaitannya Dengan Orang-orang Yang Perlu Kita Ajak Ke Sorga Hari-hari Ini Kita Menyaksikan Banyak Sekali Orang-orang Yang Ingin Mengajak Ke Sorga Tapi Dengan Cara Neraka Karena Itu Memang kasih sayang Harus dilatih Kasih sayang Harus dilatih Kalau sekarang Putera-puteranya Gimas Duki Dan Nyai Khasina Tidak mempunyai Kasih sayang Kepada Sesama Kepada Umat Berarti Dia Tidak Bisa Menyerap Apa Yang Dididikkan Baik Secara Makol Maupun Hal Oleh Kedua Orang Tuanya Demikian Pula Santri-Santi Dan Muka Tarakar Ridjin Kalau Hanya Melihat Misalnya Biai Mas Duki Itu Kerah Tidak Disana Tidak Mendapatkan Nuansa Kasih sayangnya Berarti Dia gagal Memahami Kiai Menyerap Ilmu Ilmu Bisa Dicari Sendirian Bisa Bisa Sekarang Ada Google Kalau Tidak Mau Membaca Sendiri Ada Google Tidak Bisa Mutala Sendiri Ada Banyak Kesempatan Kita Membaca Melewati Internet Tapi Satu Keteradanan Kasih Sayang Kepada Sesama Itu Kita Hampir Tidak Menjumpai Di Midsaus Di Midsaus Sejujur Kebalikannya Mereka Mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Dengan Perilaku Yang Bertentangan Sama Sekali Dengan Rasulullah Rasulullah Kita Tau Semua Wajahnya Sendiri Sudah Mengajak Orang Kecuali Orang Yang Tidak Mendapat Hidayah Tidak Mendapat Hidayah Allah Subhanahu Yang Tidak Terajak Oleh Kehadiran Wajah Pribadinya Rasulullah Rasulullah Tidak Usah Berkata Kata Itu Sudah Mengajak Sudah Menarik Karena Wajahnya Selalu Tersenyum Selalu Ramah Selalu Menyambut Selalu Menyambut Orang Alonormal Dan Mendapat Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Melihatkan Rasul Sallallahu Alhi Sallam Saja Pasti Dia Tertarik Apalagi Kalau Beliau Berbicara Bersabda Bicaranya Lembur Tidak Pernah Menyinggung Orang Tidak Pernah Mencahati Tidak Pernah Menghina Kenapa Karena Gurunya Allah Subhanahu Wata'ala Panduan Yang Diberikan Oleh Gurunya Al-Quran Al-Karin Itu Memang Menyuruh Untuk Demikian Karena Kanjeng Rasul Sallallahu Al-Ali Wasallam Adalah Pengamal Pertama Dari Al-Quran Al-Karin Para Kiyai-Kiyai Itu Hanya Ingin Bagaimana Ngepas Ngepaskan Pelilakunya Dengan Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Seperti Kiai Mahfud Kiai Mas Dukima Kiai-Kiyai Itu Ya Sebisa-bisanya Ada Yang Bisa Meniru Disiplinnya Meniru Kasih Sayangnya Ada Yang Meniru Bagaimana Menyebarkan Ilmu Tapi Saya Ingin Terutama Menghimbau Kepada Kiai-Ki Muda Ini Jangan Sampai Tidak Meniru Berusaha Meniru Kanjeng Rasul Dalam Kasih Sayangnya Kasih Sayangnya Kepada Umat Kepada Umat Umat Ini Betul Betul Umat Ini Betul Betul Rindu Rindu Kepada Ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Rindu Kepada Perlakunya Yang Santun Dari Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Tolong Para Kiai-Ika Para Ustadz Para Habait Tolong Hadirkan Lagi Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Kasih Sayangnya Rasulullah Kepada Sesama Da'wahnya Rasulullah Yang Mengajak Tolong Itu Dihadirkan Tolong Dihadirkan Itu Kasih Sayang Agar Orang-orang Yang Awam Yang Tidak Paham Al-Quranul Karim Kurang Paham Dengan Pribadi Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Bisa Menyimak Bisa Menyimak Anda Sekalian Yang Ngerti Al-Quran Yang Ngerti Sirah Rasul Sallallahu Wali Wasallam Tolong Tampilkan Itu Bukan Hanya Dalam Ucapan Saja Tapi Dalam Berilaku Tolong Tampilkan Itu Dalam Berilaku Agar Orang-orang Awam Yang Lugu-lugu Ini Bisa Meniru Mudah-mudahan Termasuk Jariah Anda Sekalian Kalau Anda Sudi Menampilkan Akhlak Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Dalam Masyarakat Terutama Yang Sekarang Ini Cukup Cukup Itu Cukup Dan Cukup Apa yang Saya Sampaikan Sekarang Ini Nanti Kita Dengarkan Saja Apa Yang Akan Didawahkan Oleh Al-Habib Hussein Bin Ali Demikian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wallahu Yafiquna Ilama Fih Khairul Islam Al-Muslimi Khairul Nahdlatil Ulama Al-Nahdi Wah Khairul Indonesia Wa Indonesia Wa Astaghfirullah Al-Azim Li Walakum Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh